Memasuki arus balik lebaran tahun ini, kendaraan yang melintas di kota Prabu Muli meningkat. Meski ada peningkatan, lalu lintas di kota Prabu Muli terpantau tetap lancar tanpa kemacetan. Memasuki arus balik lebaran, terpantau kendaraan yang melintas di kota Prabu Muli meningkat. Meski ada peningkatan kendaraan, namun arus lalu lintas terselit lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kendaraan pemudi yang melintas di kota Prabu Muli didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada juga yang guno ke bus. Untuk keselamatan para pemudi, petugas di pos pelayanan turut melakukan pemeriksaan tensi darah dan pemberian vitamin untuk sopir dan penumpang. Peningkatan jumlah masyarakat pemudi yang akan kembali ke Jawa, melewati lintas tengah Sumatera. Sudah memantau setiap saat pagi dan sore hari, di mana kita perkirakan ada peningkatan jumlah pengguna kendaraan. Itu dari pantauan kita di pos pengamanan Tugu Nanas, dari arah Muara Enim, juga sudah ada lonjakan penggunaan kendaraan bermotor. Namun masih lancar untuk di wilayah Prabu Muli. Kita di pos Tugu Nanas, kita berikan dua alternatif jalan, melewati jalan lingkar maupun jalan kota. Sehingga dengan pemecahan arus itu, mudah-mudahan akan mengurai daripada potensi kepadatan arus dan memecah daripada potensi untuk kemacetan. Kapolres Prabu Muli Endro juga menghimbau untuk pengedara yang mengguno ke sepeda motor, supaya bisa beristirahat di pos-pos pelayanan yang sediap disedio ke di Kota Prabu Muli. Anggi Perkasa, Pau TV